Pemirsa Kebijakan Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta akan dilakukan jelang pilkada digelar. Dan muncul pertanyaan, apakah kemudian akan berpengaruh dengan daftar pemilih tetap dan akankah sensus penduduk bisa selesai sesuai dengan proses verifikasi pemilih pilkada Jakarta? Dan untuk selengkapnya kami akan membahasnya bersama Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Pak Budi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Jessica. Pak Budi, kapan penonaktifan NIK DKI Jakarta dimulai? Apakah sudah dimulai atau baru akan diberlakukan? Ya, untuk sosialisasinya sebenarnya sudah kita lakukan di tahun 2023 bulan April ya. Jadi ini hampir sudah setahun kita lakukan. Sedangkan untuk eksekusinya saat ini yang kita lakukan, yaitu kita sudah saat ini sudah memberikan surat kepada Dirjen Dukcapil minggu lalu ya. Dan sepertinya hari Senin kemarin sudah diterima oleh Pak Dirjen Dukcapil untuk melakukan penonaktifan sementara. Bukan penghapusan NIK ya. Ini adalah penonaktifan sementara NIK. NIK itu tidak bisa dihapuskan kecuali yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, jadi untuk status lainnya, seperti RT tidak ada, itu akan kita nonaktifkan sementara. Demikian, Mbak Jessica. Baik. Pak Budi, yang dinonaktifkan ini siapa saja yang berpotensi untuk dikenakan? Ya, mereka yang dinonaktifkan seperti tadi Pak Mendagri sampaikan. Pertama, mereka yang tentunya sudah meninggal. Mereka yang sudah meninggal kan banyak tuh yang belum memberikan laporannya kepada Dinas Dukcapil. Nah, itu akan kita nonaktifkan. Lalu, yaitu penduduk, ya. Penduduk yang sudah tinggal di tempat yang baru satu tahun, ya. Nah, itu maka mereka harus memindahkan dokumen pendudukannya. Ya, seperti mereka yang sudah pindah. Nah, tadi disampaikan Pak Menteri, yaitu mereka yang sudah berpindah di luar kota, di Bode Tabek, yang sudah 5 sampai 25 tahun bahkan, ya, atau puluhan tahun, itu harus memindahkan dokumen pendudukannya sesuai dengan domisilinya saat ini. Seperti juga RT yang sudah tidak ada, ya, RT yang sudah dihapuskan. Nah, ini juga tentu RT-nya sudah tidak ada, ya, alamannya sudah tidak ada di situ. Maka, itu harus segera dipindahkan. Dan kita akan lakukan penonaktifan sementara. Demikian, Mas Jensen. Pak Budi, tapi Dukcapil memiliki catatankah seberapa banyak sih warga yang sudah tidak lagi tinggal di DKI Jakarta? Biasanya kan sudah ada catatan di semester 1 dan semester 2. Mungkin kalau kita berkaca dengan tahun-tahun sebelumnya, dan juga bagaimana untuk di awal tahun 2024 ini, Pak? Ya, kalau kita kemarin statement dari Dukcapil, Tangerang Selatan, hampir 75 ribu warga Tangerang Selatan, ya, yang ber-KTP DKI masih, tapi tinggal di sana, itu mereka sudah tinggal hampir 5 sampai dengan 25 tahun. Ya, ada 18.300an warga Depok, ya, yang juga ber-KTP DKI Jakarta masih tinggal di Depok. Nah, jadi mungkin bisa jadi, ya, sekitar masih, ya, sekitar ratusan ribu yang mereka, dan bahkan lebih untuk mereka yang masih, yang sudah tinggal di luar DKI Jakarta. Demikian, Mbak Jessica. Baik, Pak Budi, nanti kita akan perdalam lagi bagaimana kemudian dari Dukcapil ini sendiri, memetakan mereka yang punya KTP DKI Jakarta, tapi tidak tinggal atau berdomisili di DKI Jakarta. Tapi kita akan bahas, kita akan mendengarkan dulu, bagaimana tanggapan warga DKI Jakarta terkait dengan penonaktifan NIK berikut ini. Selain itu juga supaya untuk menertikkan. Jadi, jangan mereka karena kos, akhirnya mereka memiliki KTP Jakarta, tapi memiliki KTP sesuai lah dengan domisili mereka yang sebenarnya. Kalau emang domisilinya di luar kota, ya, misalnya Bode Tadek ya, ya, terus sesuai dengan domisilinya dia yang sebenarnya. Baik, memang ada tanggapan yang setuju, ada juga yang tidak. Tapi pertanyaan saya tadi, Pak Budi, dari sekian banyak, bagaimana memetakannya orang yang punya KTP DKI Jakarta tapi tinggal atau tidak berdomisili di DKI Jakarta untuk mengakuan penghitungan secara spesifiknya akan seperti apa? Ya, kami bekerjasama dengan Dinas PPAPP, ya, Dinas Maudayan Perempuan dan Anak. Mereka punya kader-kader yang satu di kelurahan itu, di RT itu mereka punya tiga atau empat kader, dan juga kita juga bekerjasama dengan Pak RT, Pak RW, melakukan telusur warga. Nah, kita coba lakukan telusur warga dan kita temukanlah seperti yang tadi ada masyarakat yang sudah meninggal tapi belum dilaporkan, ya, tidak dikenal, ya, lalu tidak diketahui keberadaannya dan juga mereka yang sudah pindah luar DKI Jakarta. Demikian, Mas Jansel. Pak Budi, nanti datanya akan tersinkron di mana, ya, Pak? Ya, datanya itu kita akan infokan mereka. Pertama, melalui website kita, Dukcapil.datawarga.dukcapiljakarta.co.id Nah, mereka bisa mengecek, tuh, ya, masyarakat yang saat ini dinonaktifkan, yang masuk dalam program penonaktifan, mereka bisa cek. Dan, mulai besok juga, ya, masyarakat yang sudah keluar dari domisilinya atau sudah memindahkan, ya, kependudukannya sesuai dengan domisili, karena sudah tercatat di kita itu ada 113.000 masyarakat yang secara sadar memindahkan dokumen kependudukannya. Nah, jadi, mereka bisa melihat, mulai besok, ya, di website kami, ya, datawarga.dukcapiljakarta.co.id apakah sudah dikeluarkan dalam program penonaktifan atau belum. Nah, jadi, mulai besok sudah bisa. Karena kemarin mereka sudah menyesuaikan sesuai domisili, apakah besok sudah masih terdaftar atau tidak. Biasanya, dan seharusnya sudah keluar dari program penonaktifan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Budi Awaludin, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakartanya, atas konfirmasinya. Artinya memang masyarakat besok langsung bisa menilai dan mengecek sendiri apakah daftarnya ini masih terdaftar di NIKKTP DKI Jakarta atau tidak. Terima kasih Pak Budi atas waktunya dan selamat kembali beraktifitas.